Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konnichiwa Minasang Perkenalkan nama saya Safri Naldi dengan NPM 181432-2021 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pola pada pelajaran Sochu Bumpo II Saya dari Universitas Bungata, Rusan Sastra Jepang Pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai kata kerja bentuk emas Kata sifat bentuk i atau na ditambahkan dengan pola sugi emas Pola sugi emas ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlebihan Pada kata kerja bentuk emas ditambah pola sugi emas ini Menyatakan terhadap suatu pekerjaan yang dianggap sudah berlebihan dilakukan Tingkat perbuatan tersebut sudah tidak menyenangkan atau tidak diharapkan Karena kondisinya yang sudah kelewatan Untuk penggunaannya cukup sederhana Yaitu kata kerja bentuk emas ini Masnya dihilangkan kemudian ditambahkan pola sugi emas setelahnya Untuk lebih mudahnya mari kita lihat contohnya Contoh yang pertama yaitu Egao Mi Sugimasta Yang artinya terlalu banyak menonton film Pada contoh ini Kata kerjanya yaitu Mi Yang bentuk emasnya merupakan Mi Mas Kemudian emasnya dihilangkan Ditambahkan dengan pola sugi emas setelahnya Menjadi Mi Sugimasta Kemudian pada contoh kedua yaitu Ko Rao No Mi Sugimasta Pada contoh ini Kata kerjanya yaitu No Mi Yang bentuk emasnya merupakan No Mi Mas Masnya dihilangkan Ditambah dengan pola sugi emas Menjadi No Mi Sugimasta Selanjutnya yaitu kita masuk kepada Kata sifat bentuk I atau Na Ditambahkan dengan pola sugi emas Pada pola ini Menyatakan terhadap tingkat keadaan yang sudah berlebihan Pada kata sifat bentuk I I nya dihilangkan Kemudian ditambahkan pola sugi emas Sementara pada kata sifat bentuk Na Langsung saja ditambahkan pola sugi emas setelahnya Untuk lebih gampangnya mari kita lihat contohnya Yang pertama yaitu Contoh untuk kata sifat bentuk I Yaitu Ko No Ko Hi Wa Ama Sugimasta Pada contoh ini Kata sifat bentuk I nya terdapat pada Ama Sugimasta Ama nya ini yaitu Bentuk I nya amai Yang I nya dihilangkan Kemudian ditambahkan pola sugi emas setelahnya Menjadi Ama Sugimasta Yang berarti kopi ini terlalu manis Contoh yang kedua yaitu Pada kata sifat bentuk Na Yaitu Kono Hana Wa Kirei Sugimasta Pada contoh ini Kata sifatnya terdapat pada Kirei Kirei ini langsung saja ditambahkan pola sugi emas setelahnya Menjadi Kurei Sugimasta Bunga ini terlalu indah Selanjutnya Yaitu materi kedua Kita akan bahas mengenai Kata kerja bentuk emas Ditambah dengan pola yasui Nikui desu Untuk yang pertama yaitu Yasui Yasui berarti Sesuatu yang mudah atau gampang Pola ini digunakan untuk menyatakan Suatu kata kerja atau kegiatan yang sifatnya gampang untuk dilakukan Kata kerja ini sama seperti sebelumnya Masnya dihilangkan Kemudian ditambahkan Yasui Untuk lebih gampangnya Mari kita lihat contohnya Yang pertama yaitu Kono mochi wa tabe yasui Yang artinya Mochi ini mudah atau gampang untuk dimakan Pada contoh ini Kata kerjanya yaitu tabe Yang bentuk emasnya merupakan tabe emas Emasnya dihilangkan Ditambahkan pola yasui setelahnya Menjadi tabe yasui Setelahnya yaitu Kono kanji wa Yomi yasui Pada contoh ini Kata kerjanya yaitu Yomi Yang bentuk emasnya merupakan yomimas Emasnya dihilangkan Diganti dengan pola yasui Menjadi yomi yasui Selanjutnya kita masuk kepada kata kerja bentuk emas Ditambah dengan pola nikui Nikui ini merupakan lawan dari yasui tadi Nikui berarti hal yang sulit Atau susah untuk dilakukan Sama seperti sebelumnya Kata kerjanya ini Bentuk emasnya dihilangkan Kemudian ditambahkan nikui setelahnya Contohnya yaitu yang pertama Konoko rawa nomi nikui Yang artinya Kola ini sulit untuk diminum Pada contoh ini Kata kerjanya yaitu Nomi Ya bentuk emasnya adalah nomimas Emasnya dihilangkan Ditambahkan dengan nikui setelahnya Menjadi nomi nikui Contoh yang kedua yaitu Kono tamagua Koware nikui Pada contoh ini Kata kerjanya yaitu terdapat pada Koware Yang bentuk emasnya yaitu Koware mas Kemudian emasnya dihilangkan Ditambahkan pola nikui setelahnya Menjadi Koware nikui Tulut ini susah untuk dipecahkan Selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga yaitu Kata sifat bentuk i atau na Yang ditambahkan dengan pola simas Dan kata benda Yang ditambahkan dengan pola nikisimas Kita masuk yang pertama yaitu Kata sifat bentuk i atau na Yang ditambahkan dengan pola simas Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan subjek Mengubah kondisi objek menjadi kata sifat Atau kata benda Kata sifat yang ditambah simas ini Berfungsi seperti kata kerja transitif Yaitu perubahan pada kondisi objek Disebabkan oleh subjek secara sengaja Untuk kata sifat i I nya dihilangkan Dan ditambahkan dengan pola kusimas setelahnya Sementara pada kata sifat na Langsung saja ditambahkan dengan pola nikisimas setelahnya Untuk lebih gampangnya Mari kita lihat contohnya Yang pertama yaitu Untuk kata sifat bentuk i Yaitu Heyao kurakusimas Yang artinya saya menggelapkan kamar Atau menjadikan kamar gelap Pada contoh ini Kata sifat bentuk i nya yaitu Kurai Kurai ini i nya dihilangkan Kemudian ditambahkan pola kusimas Menjadi kurakusimas Saya menggelapkan kamar Kamar ini merupakan objek Yang kondisinya berubah Oleh si subjek ini Subjeknya merupakan saya Kondisi dari objek ini Berubah menjadi gelap Karena perbuatan dari si subjek Untuk pola yang kedua Yaitu Kata sifat bentuk na Yaitu Heyao kireni shimas Pada contoh ini Kata sifat bentuk na Yaitu kirei Kirei ini langsung saja ditambahkan Dengan pola ni shimas Nah saya mempersihkan kamar Kamar ini merupakan Objek Yang kondisinya berubah menjadi bersih Atas perlakuan dari si subjek Yaitu saya Kita masuk kepada pola selanjutnya Yaitu Kata benda ditambah dengan pola ni shimas Pola ini simple Yaitu pola ini digunakan Untuk menanyakan dan menyatakan Keputusan pilihan Untuk lebih gampangnya Mari kita telah contohnya Yang pertama yaitu Nani ni shimas ka Ini merupakan bentuk pertanyaan Jawabannya Ramen ni shimas Saya mau pesan ramen Contoh yang kedua yaitu Ofuro ni shimas ka Osokuji ni shimas ka Mau makan dulu Atau mau mandi dulu Jawabannya yaitu Ofuro ni shimas Saya mau mandi dulu Baiklah sekian yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga dapat dimengerti Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh